Bupati Solok Selatan Musni Zakaria mengatakan banjir yang menerjang daerahnya akibat tingginya intensitas hujan. Hujan lebat mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Saat ini kita sedang berada di kampung Tarandam yang memang langganan banjir setiap tahun sudah 50 tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap banjir. Dan ini pun belum termasuk puncaknya banjir. Tapi air sudah kalau di lokasi kemukiman bahkan sampai ke leher orang dewasa. Saat ini sedang dilakukan evakuasi beberapa masyarakat.